Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ada atau bapak ibu di rumah? Ada? Atau anak-anak lantau Menelepon Ibu atau bapaknya Ada di rumah? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah baru ibu ingin Menanyakan Kira-kira siapa yang biasanya Tegur, sapa Dan salam ketika bertemu Dengan guru di jalan Atau gula semuanya Berarti anak-anak soleh Anak-anak soleh Kenapa ibu menggunakan hal tersebut? Karena itu berhubungan Dengan hati yang kita pendapatkan Itu ada terhadap orang tua dan Guru Bisa kalian lihat di slide Di slide-slide ini yang ditampilkan Nah selalu ibu ingin menyampaikan Kita juga mempelajarankan hari ini Nah berbicara tentang adab Atau berbicara tentang ahlak kita Berbicara tentang perilaku Karena itu Di sini ibu tidak akan banyak Berteori Karena ibu harapkan Hal ini bisa Langsung kalian aplikasikan Langsung kalian praktekkan Di kehidupan sehari Apalagi kalian Berhubungan langsung dengan Orang tua dan guru Oke bisa? Bisa Pembelajar yang pertama adalah Siswa dapat menjelaskan adab Terhadap orang tua dan guru Yang kedua Siswa dapat menunjukkan adab yang baik Terhadap orang tua dan guru Yang ketiga Siswa dapat menciptakan Dan menyebutkan kembali Manfaat yang perlu diambil Dari peradab yang baik Terhadap orang tua dan guru Dan yang keempat Siswa diharapkan mampu Membuat contoh tentang adab yang baik Terhadap orang tua dan guru Oke Bisa dipahami tentang Tujuan pembelajarannya ya? Siswa Kita langsung masuk ke Menteri pertama Adab terhadap orang tua dan guru Eh adab terhadap orang tua Sorry Oke Mengapa kita harus Menghormati Atau berbakti kepada orang tua? Ada yang bisa dong Mengapa kita harus Berbakti kepada orang tua? Kenapa kita tidak bisa Jangan semuanya? Kenapa kita harus Menghormati orang tua? Karena orang tua Telah berbuat baik kepada kita Dan itu adalah Perintah Allah SWT Lalu kita Awasan kita Memanghormati orang tua Karena Berikan kita berjasa Dan memberikan kita Segala hal yang dikaitkan Yang dikaitkan Yang dikasih sayang Yang dikaitkan Ya That's right Apa yang dikatakan oleh Teman-teman kalian Itu adalah muda Nah Nah disini Ibu akan menjelaskan Mengapa kita harus Menghormati Atau berbakti kepada orang tua Dengan kata adil yang tadi Adalah perintah Langsung dari Allah SWT Banyak ayat Yang pernah menjelaskan Tentang perintah Berbakti kepada orang tua Disini Ibu Hanya mengangkat Perintah Al-Usra Ayat 23 dan 24 Bisa dilihat Bisa Ada yang hafal Ayat 23 ini Setau itu pernah dihafal Masih lihat Ya kalau kata Buka Masya Allah Tentang lupa Tentang lupa Tidak berbakti kita Apalagi Nah disini Di ayat 23 ini Itu ada Allah itu Memerintahkan Agar tidak menyembah Agar tidak menyembah Selain dia Dengan menjelaskan Hal tersebut Dengan perintah Menghormati orang tua Dan karena kenapa Hal ini merupakan Satu hal yang Kudian Oke Nah Ibu akan menjelaskan Disini ada Terdapat Beberapa adab Adab terhadap orang tua Disini Jangan Dan Hendaklah Berbuat baik Kepada ibu bapak Itu yang pertama Berbuat baik Kepada ibu dan bapak Adab Adab kita Sebagai anak Terhadap orang tua Itu berbuat baik Terhadap ibu dan bapak Yang dipakam Ada masalah Apa ketawa-ketawa Ada yang lucu Kalau misalnya Kalian tidak ingin belajar Sudah kandungan Bisa Bisa itu lanjut Bisa Dan yang terlaluan Jika salah seorang Di antar segonya Yang akan segala-seorang Sampai berusia lanjut Dalam pemeliharaan Maksudnya adalah Jika orang tua kita Sudah berusia lanjut Sudah tua Atau lansia Sebutannya lansia Kita Untuk menolak mereka Bukannya Ditaruh di paru Di jombo Itu tidak baik Oke Bisa ternyik Bisa ternyik Setelah 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 Jatuh Mengatakan Kepada keduanya Berkataan A Dan jatuh Mengganta keduanya Serta Ucapkan A Kepada keduanya Perkataan yang baik Adakah ketiga adalah Selalu berkata yang baik Kepada keduanya Orang tua Oke Sedangkan saja Mengucapkan perkataan A Itu dilarang Apalagi Jika sampai kita membentak Kita juga mempunyai Bakti Bukan orang tua Yang pertama itu Memanikan Mengkabani Mensolatkan Dan menguburnya Ya Atau yang biasa disebut Dengan Fartu Kivaya Nah Yang terbaik itu Memuat Angkus untuk mereka Terus Membiasa Menjoakannya Karena Doa-doa Anak Kepada orang tua Yang telah berkulang Itu Akan Sangat Apa Akan Dikaburkan oleh Allah Nah Dan yang ketiga Menggunakan Tambungan Atau Tampi utang Bunga punya Dan menjalankan Persiaan Dengan Dengan Baik Jika berkasihan Dan yang keempat Sedang biasa Menjadi Hubungan Baik Dengan Orang-orang Yang pernah Menjadi Teman Cari Nah Gitu Ada Atau Untuk Bakti Kita Kepada Orang tua Baik Yang masih Hidup Ataupun Yang sudah Lepas Sebelum Milih Lanjut Kemateri Selanjutnya Ada Yang Minta Tanya Atau Ada Yang Bikin Apa Memberikan Tambahan Tentang Materi Sepengat Tahun Kalian Kalau Tidak Ada Bile Bile Lanjut Ada Terhadap Buru Kenapa Kita Hanya Satu Kepada Bapak Ibu Buru Kenapa Karena Ya Sengat Karena mereka Orang tua Kita Di sekolah Ya Benar Sekali Karena Orang tua Kita Di sekolah Itu adalah Bapak Dan Ibu Buru Selain Orang tua Di rumah Bapak Bapak Ibu Buru Di sekolah Juga Memang Bapak Orang tua Kita Di sekolah Yang Memberikan Kita Ilmu Yang Membagikan Ilmu Mereka Kepada Kita Lalu Yang Menjaga Kita Dan Sebagainya Oke Nah Seperti Yang Seperti Yang Terlihat Disini Ada Beberapa Ada Dua Sahda Rasulullah Sallallahu Sallam Tentang Perintah Menghormati Guru Yang Pertama Rasulullah Mendidik Para Sahabat Agar Memberikan Hak Dan Confirmatan Pekal Guru Yang Artinya Bukanlah Dikalangan Untuk Bukanlah Dikalangan Mereka Yang Tidak Memulihkan Orang Yang Dulu Mereka Yang Tidak Anak Anak Kecil Dan Mereka Yang Tidak Memberikan Hak Kepada Dukang Hadis Diwayat Ahmad Dan Yang Dulu Ada Mulian Orang Yang Memberikan Pelajaran Atau Ilmu Kepada Amu Next Selanjutnya Ada Ada Atau Tata Prama Menghargai Dan Memerbati Guru Yang Pertama Adalah Sapa Dan Salam Nah Ini Yang 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 Tanyakan Pada Awal Pertama Sapa Dan Salam Sapa Dan Salam Ini Karena Kebanyakan Si Kalau Misalnya Bertemu Dengan Jalan Itu Tidak Menegur Gurunya Atau Men Sapa Gurunya Jangankan Men Sapa Senyum Saja Itu Tidak Padahal Itu Adalah Guru Guru Kita Nah Yang Kedua Adalah Tunjukkan Rasa Benah Hati Dan Sama Sapa Sapa Sampai Sampai Lalu Yang Ketiga Ada Perintah Guru Selama Perintah Itu Tidak Berkentangan Dengan Ajaran Agama Ikutilah Perintah Yang Baik Baik Kamu Kalau Misalnya Sudah Berkentangan Dengan Ajaran Agama Itu Tidak Boleh Dikuti Sekalipun Guru Kalian Itu Memarahi Kalian Paham? Kalian Kalian Paham Ketiga Ketiga Guru Sedang Memberi Pelajaran Seperti Kasus Ketiga Saya Sedang Memberikan Pengajaran Di Buka Ada Yang Berkentangan Di Bapak Ada Yang Bermain HP Saudara Tapi Nah Begitu Jangan Berkentangan Ketiga Guru Sedang Memberi Pelajaran Karena Kalau tidak Diperhatikan Ilmu Yang Ibu Berikan Itu Tidak Masuk Kepada Kalian Bisa Dipahami Bisa Terima kasih Lalu Senang Biasa Menjalan Dengan Mbak Guru Tidak Menceritakan Aik Dan Kesalahan Guru Ini Yang Biasa Terjadi Itu Menggibah Gurunya Sendiri Tidak Baik Seperti Itu Ya Anak Sekalian Oke Lalu Selanjutnya Tetap Mengaturnya Sebagai Guru Walaupun Sudah Tidak Mengajar Lagi Dan Mengaklir Parun Terhadap Terhadap Sekolah Berarti Parun Terhadap Guru Oke Sampai Disini Ada Yang Pertanyaan Atau Kalau Sudah Tidak Ada Ibu Akan Melanjut Oke Nah Disini Sebenarnya Metode Pengelajaran Pada Hari Yang Akan Ibu Angkat Adalah PBL Atau Problem Best Learning Adalah Pembelajaran Berbasis Masalah Itu Sebenarnya Ibu Membuat Kompok Dua Kompok Tetapi Karena Dibatasi Oleh Waktu Jadi Ibu Hanya Akan Hanya Akan Memberitakan Kepada Kalian Perhatikan Gambar Ini Perhatikan Yang ada Di Slideser Dan Coba Kalian Analisis Analisis Coba Kalian Analisis Kira Kira Faktor Atau Kalian Setuju Tidak Kalau Misalnya Ada Anak Yang Dipaksa Luhaka Oleh Orang Buanya Misalnya Anak Yang Dipaksa Orang Buanya Untuk Menyebutkan Allah Misalnya Coba Kalian Analisis Coba Kalian Analisis Kalian Setuju Atau Tidak Ibu Kasih Waktu Bermin Untuk Analisis Anak Yang Dipaksa Juhaka Oleh Orang Tua Selamat Jadi Saya tidak Membenarkan Hal ini Karena Kita memang Harus Menyayangi Orang Tua Kita Menghormati Dan Lain Lain Akan Tetapi Kita Harus Memilih Apa Saja Yang Apa Saja Yang Diperintahkan Oleh Orang Tua Apakah Itu Menyesatkan Atau Mengarah Ke Arah Yang Baik Kita Harus Misalkan Seperti Yang Dibujelaskan Tadi Ayat Hati Selain 3 3 4 Biar Mereka Menyesatkan Kita Memaksa Kita Untuk Mengikuti Kesesatannya Tapi Kita Harus Menyayangi Dan Menghormatinya Sesuai Dengan Ayat Yang Dijelaskan Jadi Kata Teman Kalian Tidak Boleh Tidak Setuju Tidak Boleh Mengikuti Perintah Orang Koleh Menyesatkan Karena Sama Seperti Al-Isra'at 23 Yaitu Allah Menyajinkan Untuk Tidak Menyukutukan Allah Dengan Menghormati Orang Tua Atau Pasuk Kepada Orang Tua Kira-kira Siapa yang Bisa Memberikan Solusi Ya Selamat Ini Karena Perlu Adanya Supaya Bersama Dari Semua Pertama Pemerintah Perlu Lebih Berinvestasi Dalam Perlukan Ini Termasuk Meningkatkan Akses Kependidikan Kepualitas Di seluruh Negeri Dan Meningkatkan Balon Sikasi Guru Guru Yang Memiliki Pelatih Yang Baik Dan Diberi Dukungan Yang Mengadai Akan Lebih Mampu Menatasi Tantangan Dalam Mengajar Selain Itu Perlu Adanya Pendekatan Yang Polistik Terhadap Pendidikan Ini Mencapai Pembinaan Sosial Dan Emosional Sosial Serta Mengadarkan Dengan Orang Yang Terjantung Tantangan Sosial Sosial Ya Baiklah Terima kasih Kepada Saudara Eka Nah Jadi Tadi Katanya Itu Bisa Dibina Oleh Guru Hal Tersebut Bisa Dibina Oleh Guru Di Sekolah Guru Itu Bisa Melakukan Pendekatan Emosional Dengan Siswanya Atau Dengan Anak Yang Sedang Mengalami Masalah Ini Habis Itu Apa Bertukar Bertukar Solusi Antara Guru Dan Siswa Oke Next Nah Selanjutnya Adalah Kasus Pendidikan Indonesia Dalam Fisies Setarnya Kasus Siswa Melalui Guru Pasti Sering Lewat Di Sering Lewat Di Platform 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 Internet Anak Naku Sekalian Kira Kira Siapa Yang Bisa Memberikan Tanggapan Atau Analisis Kira Kira Faktor Apa Yang Sampai Membuat Siswa Tersebut Bisa Melawan Guru Ya Selan Mungkin Ada Faktor Yang pertama Faktor Psikologis Yang Dimana Mungkin Kebiasaan Dari Siswa Tersebut Di Lingkungan Yang Terlalu Bebas Sehingga Dia Sering Melakukan Kerasa Yang kedua Itu Faktor Kebiasaan Ataupun Terlalu Terbiasa Dengan Guru Tersebut Sehingga Dia Tidak Lagi Menghargai Gurunya Itu Tersebut Jadi Ibu Langit Lagi Apa Yang Kalian Dikantakan Ada Dua Faktor Katanya Karena Terlalu Dekat Dengan Gurunya Sampai Sudah Tidak Lagi Ada Rasa Rasa Respek Makanya Dia Sampai Menentang Guru Oke Sampai Disini Ada Yang Ingin Pertanya Atau Ada Yang Perlu Dipahami Pahami Pahami Semua Nah Kalau Misalnya Kalian Semua Sudah Faham Ibu Akan Mengakhiri Pertemuan Kita Pada Hari Ini Ya Ibu Ucapkan Terima Kasih Dan Memohon Maaf Apabila Dalam Penjelasan Ibu Itu Terlalu Cepat Atau Ada Kesalahan Kesalahan Dalam Kata Semoga Pembelajaran Hari Ini Bisa Membawa Berkat Pembelajaran Semua Amin Oke Yowatuh Membikiran Komentari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah 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 Ibu Wabarakatuh